Sosok Hasto Kristianto kembali jadi sorotan publik. Lantaran Sekjen PDIP, Hasto Kristianto kembali diperiksa KPK soal perkara dugaan korupsi Harun Masiku. Perkara Harun Masiku kembali dimunculkan KPK ke permukaan baru-baru ini. Pihaknya kembali melanjutkan proses hukum, usai sebelumnya sempat terhenti beberapa waktu. Kendati demikian, pihak Hasto Kristianto bukan tanpa perlawanan. Kabarnya PDIP melakukan serangan balik Hasto Kristianto. Sedikitnya tiga penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK. Hal itu dilakukan sebagai buntut KPK menyita HP dan buku catatan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sebanyak tiga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dilaporkan ke Dewan Pengawas, Dewas, Lembaga Anti Rasuah itu, Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2024, malam. Pelaporan ini dilakukan imbas ketiga penyidik itu menyita ponsel dan buku catatan agenda miliki Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Ketiga orang tersebut yakni Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arief. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.